Intro Baik terima kasih sahabat muslim anda masih tetap setia di program kesayangan kita Assalamualaikum Indonesia Kami masih mengundang anda tentunya untuk bisa berinteraksi langsung ke kami maksud saya di studio saat ini Kemudian anda juga bisa mengirimkan SMS ke nomor SMS Center nanti insya Allah akan kami bacakan Ya sahabat muslim anda ingin pergi haji gratis maksud saya Salam TV sedang mengadakan kuis berhadiah haji gratis secara fasilitas semua fasilitas ditanggung oleh Salam TV Bagaimana caranya anda saksikan terus Salam TV pastinya nanti akan ada diinformasikan bagaimana cara untuk anda bisa mengikuti program tersebut Ya ini sangat luar biasa sekali ya Riko Kalau Ramadan kemarin kita sempat dihebohkan Salam TV dengan program umroh dan sudah diberangkatkan juga pemenang-pemenangnya Ada satu pemenang ya kira-kira Dan pemenang sudah empat Dan ternyata abis lebaran ini kita dapat bonus lagi ada program berhadiah haji Masya Allah haji Ini luar biasa sekali Dan sahabat muslim kami informasikan juga kepada anda untuk segmen berikut ini ya Anda suka madu? Riko suka madu? Suka sekali Suka sekali ya Riko sepertinya kalau melihat madu apa nih yang tertengang gitu Madu? Banyak interview Bukan manis seperti Riko ya Enggak manis seperti abror Ya ada hubungannya dengan madu tema kita pada kesempatan kali ini Tentunya kita akan masuk di segmen teman ngobrol Ya untuk ya pemirsa untuk segmen teman ngobrol kali ini kita akan bincang-bincang seputar madu Ya kita akan menghadirkan tamu ya teman ngobrol kita dari pengusaha bisnis Madu Lafiga Kita panggil saja untuk bergabung ke sederhana saat ini ada Bapak Edi dan Bapak Rijal Tanjung Silahkan Bapak untuk bisa masuk bergabung Ya Assalamualaikum Bapak Assalamualaikum 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 Silahkan duduk Pak Silahkan duduk Pak Selancar ya di perjalanan ya Alhamdulillah tidak macet Pak Sedikit-sedikit macet Ya posisinya tadi dari mana Pak menuju Sudiyo Oh kami dari jalan Marendal Jalan Marendal Riko pernah ke sana Belum ya Marendal di Sunggal ya Pak ya Enggak dekat apa ini Arafatumba Oh daerah Amplas ya Oh ternyata tidak jauh dari Sudiyo Salam TV ya Oke Baik saya mau tanya dulu ini Seputar Madula Viga Kenapa namanya Madula Viga Pak? Ya sebenarnya gini Pak Karena saya sendiri kan suku Karo Pak Jadi Saya punya keinginan gitu kan Pak Jadi selain kita memasarkan madu Tapi maunya terangkat juga Cirih khas daerah gitu Salah satunya adalah bahasa Oke La Viga ini berarti nama daerah? Bahasa Pak Bahasa Karo Bahasa Karo Artinya apa Pak? Artinya itu Sesuatu yang Jarang unik gitu lah Pak Misalnya menggambarkan Seseorang yang Baiknya Jarang ditemui di Setiap orang Jadi kita bilang La Viga seperti kamu La Viga seperti kamu gitu Oke Masya Allah Seperti kedengarannya bahasa-bahasa Spanyol ya La Viga, La Vida Loka gitu Ya Oke berarti La Viga ini maka filosofinya adalah Unik ya Ya Maksudnya adalah Punya ciri khas begitu ya Pak Ya 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 Baik luar biasa sekali diambil dari bahasa kamu Masya Allah Ini Madu ini sejak kapan Pak? Apanya? Latar belakang berdirinya bagaimana? Gini Pak Sekitar 4 tahun yang lalu kan Kami sekeluarga tinggal di Riau Pak Riau Karena bekerja di sana Jadi Setelah Kemarin Bapak meninggal Karena Gak ada yang menjaga ibu saya yang di Karo Karo Jadi Saya dipesan sama kakak Kamu aja yang Kembali ke Karo Karo ya Jadi Otomatis pekerjaan saya yang di Riau Ya gak bisa saya lanjutkan di Medan Ditinggal ke Cuman karena mengingat Di tempat Kami waktu di Riau Kawan-kawan kan banyak pengusaha madu Jadi Saya udah tahu karakternya Kejujurannya Apa semua kan Ya Jadi Itulah Timbul ide saya untuk Memasarkan madu Sahabat saya yang di Riau Oh gitu Kalau boleh tahu Pak Sebelumnya di Riau kerjanya apa? Dulu saya Bekerja di pabrik kertas Pak Di pabrik kertas Iya Akhirnya pindah ke Karo Meninggalkan pekerjaan tersebut Dan memilih untuk Buka usaha madu Iya Iya Pak Madu Masya Allah Kenapa harus madu Pak? Apa Bapak melihat ada Progres atau prospek yang bagus ke depannya Atau bagaimana? Ya tentu ada Pak Karena Setahu saya kan Madu ini kebutuhan akan madu aja Dari waktu ke waktu kan Terus bertambah Sedangkan Jumlah Ketersediaan madu Selalu berkurang gitu Pak Iya Jadi disitu saya punya Pemikiran bahwasannya Prospeknya tetap tinggi Kecuali misalnya seperti Barang-barang yang bisa diproduksi Iya Masal kan Bisa diimbangi Kalau ini kan enggak Kalau lebahnya Sudah sedikit Atau hutan berkurang Pasti produknya berkurang Iya Sedangkan kesadaran masyarakat Akan Perlunya madu ini kan Semakin tinggi Iya Oh jadi berangkat dari Melihat bagaimana Kedepannya Orang tidak akan Melupakan madu ini Bahkan orang Kebutuhannya Makin bertambah ya Pak Dari sana Membuka usaha madu Ini kalau boleh tahu Pak Rijal Kerabat dekat Atau teman Saya kerabat dekat aja Diajak beliau Untuk menemani lah Datang ke Studio Salam ya Oke Untuk menemani beliau Ya menarangkan tentang Hal madu ini Oke Ada kaitannya Dengan bisnis Secara bisnis Maksud saya Ada kaitannya dengan Pak Edi Apakah maksudnya Ikut juga menjual Atau bagian dari Manajemennya Begitu Pak Kalau secara bisnis Saya belum Belum Cuma Karena kan Madu kan Masa ini kan agak Sulit Kalau kita milih Yang asli gitu Kan agak payah Agak sulit Jadi Karena Ana pun sama Beliau ini Kerabat dekat Kebetulan Beliau pun Ana tahu Dia jual madu Saya yakin Ini kan asli Jadi saya coba Baik Oke Berarti Kalau bisnis Belum mulai Belum ya Berarti hanya sekedar Baru Sebagai bisa dibilang Pengkonsumsi Pengkonsumsi Baik Pak Edi Tadi Bapak sebutkan Bapak jelaskan Ini madunya Dari Riau ya Pak Iya Madu Riau Pak Berarti ini dari Riau ya Iya Dari Riau Prosesnya sendiri bagaimana Pak Maksudnya Dari Riau Masuk ke Karo Begitu ya Bapak pasarkan Di daerah Karo Begitu Kita kan Sentralnya sebenarnya di Medan Walaupun saya asal Karo Tapi Sentralnya di Medan Jadi Dari Riau ke Medan Ya Dikirim misalnya Lewat ekspedisi Atau bus Gitu Ini madunya Lebahnya di ternak Atau madu hutan Madu hutan Jadi dicari memang Kehutan hutan Iya Memang dicari Dengan Oleh Petani Madu lah Masya Allah Oke Untuk proses penamaannya Sendiri Madu la figa Berarti Dari Riau Ke Medan Baru setelah di Medan Dikemas Menjadi madu la figa Begitu ya Pak Iya Oke Berarti prosesnya Sebenarnya Di Medan Pengkemasannya Iya Pengkemasan di Medan Oke Tadi Sejak tahun berapa Pak Bapak mulai usahanya Pak Sekitar 2012 2012 Sama sekarang Ada sekitar Hampir 4 tahun Itu yang Menjalani bisnis ini Bapak sendiri Atau ada Rekan-rekan kerja Yang lainnya Kalau dari awal Kemarin ya Saya dengan keluarga Masih dengan keluarga Ibu Ikut juga Memasarkan di Karo Khususnya Desa Tiga Rekat Kecamatan Payung Dan Saya di Medan Terus Sekarang udah Bertambah Ya udah Ada yang diberastagi Ada sama sepupu Ada Sahabat-sahabat Gitu Oh seperti itu Baik Artinya sudah ada Perkembangan Semenjak 4 tahun ini ya Pak Ya Baik Bapak Rizal Bapak Rizal tadi sampaikan Bahwa Bapak belum Terlibat secara langsung Untuk bisnis madu ini sendiri Masih sekedar Pengkonsumsi ya Pak Ya Nah sebatas apa Bapak Seawalnya Pertama sekali Mengenal badu ini Pak Saya kan punya Sudah punya Anak tiga ya Jadi Pertama kali ya Anak yang pertama itu Kurang apa Kurang sehat gitu Sering sakit Karena dulunya pun Agak males makan Masih kecil Ya Jadi Bingung itu Mencari obatnya apa Perutnya sering kembung Ya Jadi berobat 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 Tapi masih gitu-gitu juga Kan Sering berulang-ulang kali Sakit Seperti itu Ya Ya kalau berobat nanti Ya ini Sembuh lah kan Cuma nanti Begitu juga lagi Balik lagi Balik lagi Mungkin Kalau orang tua Saya bilang Anak kami itu Panas dalam Saya coba lah Kalau asal apa itu Berobat aja lah Ke dokter Klinik terdekat Tapi Selama kenal sama Abang Ngedi Saya coba Madu ini Walaupun gak sakit pun Saya konsumsikan Dengan anak-anak saya Routine setiap hari ya Khususnya masalah BAB ya Anak-anak itu Agak sulit Karena minum pun kurang Kita tahan dulu Pak Riza Seperti ada penelpon Yang masuk Kita angkat dulu Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya dengan siapa Dimana Alfie Bukit Tinggi Baik Alfie Di Bukit Tinggi Silahkan Alfie Ada yang ingin tanyakan Mungkin sekutar madu Ada kak Ya silahkan Biasanya kalau Minum madu itu Apa tuh Sehat atau bukan kak Maksudnya manfaat Maksudnya manfaat dari Minum madu ini ya Iya kak Baik Alfie sendiri suka Minum madu Enggak suka Paling-paling Ada yang suka Sama papa Baik Ya oke Oh ya kak Alfi Ada ingin Salam-salam kak Oh ya silahkan Salamnya buat kakak Dan Narasumbel aja deh kak Buat kak Riko juga kak Iya Kemarin Apa tuh Kemana kakak Apa tuh Yang mudik kak Mudik ya Mudik ya Oke mudik ya Kak Riko kemana Katanya Ke Ke meninjau Alfi Oh ke meninjau Bukit Tinggi kak Enggak Bukit Tinggi Waktunya belum sempat ya Ya boleh sempat Harus balik lagi ke Medan Ada jadwal lagi Ya Alfie Assalamualaikum kak Waalaikumsalam Ya ini dari Alfie di Bukit Tinggi Bapak Mungkin ada yang bisa menjawab Kira-kira manfaat madu ini Kalau dikonsumsi Seperti apa Ya Sebenarnya manfaat madu ini Sangat banyak sekali Pak Tapi Secara detail saya Enggak Hapal juga kan gitu Cuman Salah satu hasil madu yang Yang utama menurut saya itu kan Sebagai Antibiotik Pak ya Jadi kalau namanya antibiotik Ya anti penyakit kan gitu Jadi Apapun keluhan kita Ya sebenarnya sudah ada Tangkalnya atau antinya gitu Pak Terus Manfaat madu yang lain Ya penambah tenaga Banyak sekali artinya ya Manfaat madu Seperti yang tadi juga Pak Rijal sebutkan ya Salah satu diantaranya bisa mengobati penyakit anak tadi seperti panas dalam Sebenarnya susah buang air besar ya Ada lagi Pak tambahan mengenai tadi informasinya? Ya setelah konsumsi madu itu ya kan Sudah rutin lah anak-anak itu konsumsi madu Ya Alhamdulillah ya Panas dalam itu ya gak pernah lagi Itu cukup diminum saja? Ya rutin tiap hari itu Tiap hari diminum pagi? Ya paling gak tiga kali sehari dari Tusan Ya Riko Sepertinya kita harus jeda dulu Banyak lagi yang akan kita bahas seputar madu Khususnya madu lafiga ini ya Namun sahabat musim jauh mana-mana Setelah jeda yang berikut kami akan kembali tetap di program kesayangan kita Assalamualaikum Indonesia Assalamualaikum Indonesia